Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe, lalu selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai langkah-langkah menginstall dan mengupdate Microsoft Office 2013. Pertama adalah kita akan melakukan instalasi Microsoft Office 2013. Pastikan aplikasi Microsoft Office kalian sudah ada di Windows 7, tidak memiliki aplikasi untuk membuka file berformat ISO. Jika kalian menjalankan aplikasi, maka yang muncul adalah Windows Disk Image Burner. Jadi, kalian juga harus sudah memiliki aplikasi untuk membaca file berformat ISO. Karena disini filenya adalah ISO. Atau disebut juga Disk Image File. Sekarang kita buka aplikasi untuk menjalankan file berformat ISO. Sekarang kita akan melakukan mount. Caranya adalah tinggal melakukan drag and drop. Seperti ini saja. Maka aplikasi Microsoft Office akan terbuka. Selanjutnya, kalian bisa memilih runsetup.exe. Atau disini. Kalian juga bisa menggunakan setup.exe. Dan ini adalah aplikasi yang akan terinstal di Microsoft Office kalian. Meliputi akses Excel dan yang lainnya. Termasuk Word. Sekarang kita jalankan runsetup.exe. Pilih yes. Pilih yes. Selanjutnya disini, kalian bisa memilih install now atau customize. Apa kebedanya jika install now, semua aplikasi disini akan diinstal. Jika customize, kalian bisa memilih aplikasi apa saja yang ingin kalian install. Misalkan adalah, kalian tidak ingin menginstal Microsoft InfoPath, Akses, Lins, OneNote, Outlook, Publisher, dan yang lainnya. Selanjutnya, kalian juga bisa mengganti tempat penyimpanan Microsoft Office. Sebagai contoh, disini adalah di program file Microsoft Office. Kalian juga bisa mengganti, misalkan dimanapun yang kalian inginkan atau kalian tambahkan Office 2013. Kalian bisa menambahkan informasi pengguna seperti nama kalian, inisial, dan organisasi. Kita pilih install now, dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Lamanya tergantung kalian menggunakan hard disk atau SSD. Jika terlalu lama, kalian lihat apakah ada antivirus yang berjalan. Kalian bisa menonaktifkannya. Sudah selesai, sekarang kita close. Dan Microsoft Office sudah terinstall di komputer kalian. Sekarang, kita akan masuk ke bagian cara melakukan update Microsoft Office 2013. Meliputi paket Office yang ada di sini. Sekarang, pada mesin pencari, kalian ketikkan update Microsoft Office 2013 download. Enter. Sebelum kita melakukan update, kalian harus mengetahui Office kalian versi 32 atau 64. Untuk mengetahuinya, kalian pergi ke File, Account, dan kalian pilih About Word. Di bagian atas, kalian akan menemukan versi Office yang kalian gunakan. 32 atau 64 bit. Sekarang di sini, kalian lihat versi Microsoft Word di sebelah kiri, dan Microsoft Office di sebelah kanan. Lebih baik, kita ketikkan. Sekarang, kita akan melakukan update. Kembali di sini, ini adalah update versi 2019. Kita lihat terlebih dahulu. Ukurannya adalah 113,7 MB. Tanggal rilis, bulan April 2019. Karena yang sebelumnya adalah versi 2019, sekarang kita akan mencari versi 2023. Di sini versi May 2023. Kembali, kalian bisa memilih download versi 32 atau 64 bit. Samakan dengan versi Microsoft Office yang kalian gunakan. Hanya saja di sini, pada bagian bawah, terdapat keterangan. Untuk bisa menggunakan update ini, kalian harus memiliki Microsoft Office SP1 atau Service Park 1. Jadi, sebelum menggunakan yang ini, kalian harus mendownload Microsoft Office 2013 Service Park 1. Di sini, tanggal rilis SP1 dari tahun 2019 dengan ukuran yang lumayan besar sampai hampir 800 MB. Sekarang, sebagai contoh, di sini kita sudah memiliki Microsoft Office versi terbaru jika kita melakukan update. Akan terdapat pemerintahuan versi produk yang diharapkan tidak ditemukan di komputer kalian. Jadi, kalian harus mendownload update SP1. Jangan lupa, kalian harus tetap menyamakan versi bit-nya. Jika 32 bit, kalian tinggal ketikan 32 bit. Kalian download. Karena sudah ada, kita close. Sekarang di sini, kita akan melakukan update. Kalian pilih Yes. Jangan lupa, kalian tutup aplikasi Microsoft Office. Jika sudah ditutup, kalian pilih OK. Sudah selesai, lumayan lama. Sekarang, kita buka Microsoft Word. Kita lihat versi 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 15.0.4569.1504 untuk Word 2013. Sedangkan untuk MSO, 15.0.4569.1506. dari sini kalian bisa mengupdate ke versi terbaru yaitu versi bulan Mei 2023 hanya saja ini adalah versi bulan Mei 2023 kalian bisa mendownloadnya seperti ini kalian pilih download dengan ukuran 225 Mega hanya saja jika kalian ingin menggunakan versi lebih baru lagi sekarang pada mesin pencari kalian ketikkan katalog update microsoft enter kalian pergi ke websitenya kalian ketikkan office 2013 selanjutnya di sini kalian akan menemukan update untuk microsoft office 2013 jika di sini adalah versi bulan Mei 2023 kalian bisa melihat di sini versi KB-nya adalah 522.97 sedangkan yang di sini adalah versi lebih baru lagi dengan KB-500-2477 jadi lebih baik kalian gunakan update yang ini kenapa? karena ukurannya hampir sama yang ini 223 Mega yang di sini 225 Mega sekarang kita download dan kalian pilih yang ini karena sudah ada file-nya kita close ini adalah file-nya sekarang untuk mengupdate-nya jangan lupa kalian close aplikasi microsoft office terlebih dahulu jika sudah di close kalian jalankan kalian masuk ke dalamnya kalian pilih mso x non selanjutnya di sini kalian pergi ke bagian username kalian download kalian buat folder baru tidak perlu diberikan nama tidak perlu diberikan nama dan ekstrak simpan sudah selesai ini adalah isinya dan kalian jalankan kita lihat Microsoft Word tidak ada pemberitahuan apapun dan sekarang versinya sudah berubah hanya saja di sini versi yang masih sama adalah versi Word 2013 sedangkan untuk versi mso atau microsoft office sudah berubah menjadi versi 15.0.5589.1000 sekarang apakah kalian bisa melakukan update lagi? tentu saja bisa seperti yang kalian lihat di sini yang belum terupdate adalah versi microsoft word sedangkan di sini kalian bisa menemukan update untuk word excel visual project powerpoint dan yang lainnya kalian lihat tanggal terakhir sekarang kita akan mengupdate microsoft word yang ini jangan lupa bitnya samakan versi 64 bit lebih besar dibandingkan versi 32 hanya saja yang ini tidak jauh berbeda sedangkan yang office lumayan berbeda sekarang kembali kita download untuk melakukan update microsoft word jangan lupa bitnya harus sama sudah selesai sekarang kembali di sini kita update microsoft word jangan lupa kalian close di sini kalian bisa melakukan restart atau tidak sekarang di sini versi nya belum berubah kembali kita lihat sekarang di sini versi microsoft word nya sudah berubah menjadi versi versi 15.0.5589.1001 jika versi nya belum berubah kalian kembali lakukan instalasi update sekarang pada aplikasi powerpoint masih memiliki versi yang sama dengan versi word yang sebelumnya begitu pula dengan versi excel masih memiliki versi yang sama karena di sini sudah ada update untuk microsoft excel jadi lebih baik kita lanjutkan kembali kita lakukan update langsung saja sekalian kita update untuk powerpoint jangan lupa kalian tutup sekarang kita lihat versi nya dimulai dari excel sekarang versi excel sudah sama dengan versi word terbaru begitu pula dengan versi powerpoint dan sekarang dari microsoft office word excel dan powerpoint sudah terupdate ke versi terbaru tentu saja paket microsoft office sangatlah banyak selebihnya kalian bisa mencobanya sendiri kita sudahi pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih